Halo semuanya, selamat datang di channel Aisha Twins Video kali ini saya mau membuat dimsum ayam udang yang lembut dan pasti rasanya enak Yuk jangan sampai ketinggalan, tonton terus videonya sampai selesai ya Langkah yang pertama kita siapkan chopper Dan masukkan 4 siung bawang putih ke dalam chopper Kita masukkan semua bahan-bahannya ya 1 sendok telada bubuk Masukkan juga 1 sendok makan kecap asin 1 sendok makan minyak wijen Dan 1 sendok makan saus tiram Kemudian tambahkan juga 2 putih telur Untuk seasoningnya Tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur dan 1,5 sendok teh garam Ini dia ayamnya Saya menggunakan 400 gram ayam bagian dada Jadi untuk resep ini saya menggunakan 2 jenis ayam Yaitu 200 gram ayam boiler dan 200 gram ayam kampung Kita masukkan semuanya ke dalam chopper Setelah semua bahan masuk, sekarang kita tutup dan akan kita haluskan Sudah selesai, sekarang kita buka Ini dia adonannya Sudah tercampur rata dan sudah halus Sekarang kita pindahkan ke wadah yang lain Kemudian tambahkan 150 gram tepung tapioca Tapi kita masukkannya bertahap ya Lalu aduk sampai tercampur rata Dan kita masukkan sisa dari tepungnya Aduk kembali sampai adonannya tercampur rata Jika sudah tercampur rata seperti ini Sekarang akan kita masukkan bahan-bahan yang lainnya Di sini saya tambahkan udang sebanyak 200 gram Udangnya sudah saya kupas bersih Kemudian saya potong kecil-kecil Kemudian tambahkan juga bengkuang sebanyak 100 gram Yang sudah dipotong kotak-kotak kecil Kemudian tambahkan 1 buah wortel yang sudah diserut Dan tambahkan juga 1 batang bawang peri yang sudah diiris tipis Untuk resep ini saya menggunakan bengkuang Karena fungsi dari bengkuang ini akan membuat adonannya lebih padat dan lembut Dan yang pasti rasanya ada sedikit rasa manis-manisnya Diaduk ya sampai tercampur rata Nah selesai ini sudah siap untuk kita cetak Jangan lupa ya tes rasa terlebih dahulu Kita siapkan kulit dimsum Kemudian cetakan kue talam yang sudah diolesi dengan minyak goreng Dan juga adonan yang sudah kita buat Kita ambil 1 lembar kulit dimsum Untuk kulit dimsumnya saya menggunakan yang diameter 8 cm Kemudian ambil adonannya kurang lebih 1 sendok teh penuh Bentuk seperti bunga seperti ini Jika selesai masukkan ke dalam cetakan kue talam Ini fungsinya cetakan kue talam Biar adonannya kokoh dan tidak berubah-ubah Nah lakukan semuanya ya sampai habis Ini dia sudah selesai Sekarang waktunya kita kukus Nah jangan lupa kukusannya disiapkan dulu sampai panas Kemudian kita masukkan semuanya adonan dimsumnya Lalu tutup dan kukus kurang lebih selama 20 menit Atau sampai matang dengan api sedang Setelah 20 menit kita buka kukusannya Dan sudah matang dimsumnya Yuk kita keluarkan dari kukusan semuanya Dimsum ayam udangnya sudah siap untuk dihidangkan Jangan lupa kita siapkan cocolan saus sambal atau saus tomat Biar rasanya lebih nikmat Hmm benar-benar gurih ya teman-teman Dan dalamnya sudah matang Jadi rasanya gurih karena ada udang dan juga ayamnya Teksturnya padat dan juga lembut Kalian wajib coba ya resepnya Karena ini rasanya benar-benar enak Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 40 buah dimsum Demikian video dari kami Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe